Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan yang terjadi di Sergan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Rekonstruksi digelar di Polda Metro Jaya, Senin, 13 Desember 2021. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Kamis, 9 Desember 2021. Korban dalam peristiwa ini adalah seorang pria bernama Yosimaisa Almasino, 31 tahun. Sedangkan terduga pelaku pembunuhan adalah Anji Subhi, berusia 21 tahun. Motif pembunuhan ini dilatar belakangi percintaan sesama jenis dan perampokan. Dalam mereka adegan terlihat betapa sadisnya aksi pembunuhan tersebut. Tersangka awalnya menusuk korban sebanyak 4 kali. Tusukan lalu berhenti karena pisau bengkok. Tersangka lalu meluruskan pisaunya dan menusukkannya lagi sampai ada 11 tusukan. Usai membunuh korban, tersangka lalu kabur dengan membawa barang berharga korban seperti sepeda motor, cincin emas, jam tangan, serta STNK motor milik korban. Peristiwa pembunuhan ini bermula dari perkenalan antara tersangka dan korban lewat media sosial pada 26 November 2021. Mereka lalu bertemu pertama kali di apartemen Bandara Kemayoran. Sejak itu, mereka jadi makin aktif dan kerap berhubungan seksual. Tersangka berkali-kali datang ke apartemen korban sehingga mengetahui jadwal keseharian korban. Salah satunya adalah tersangka tahu bahwa korban akan sendirian di apartemen itu pada tanggal 8 Desember 2021. Tersangka lalu menginap di apartemen korban pada 8 Desember, lalu membunuh korban pada 9 Desember. Usai membunuh, tersangka lalu melarikan diri ke Bandung. Polisi dari Polda Metro Jaya dipimpin AKP Dimitri Mahendra. Lalu memburu tersangka. Polisi lalu meringkus tersangka Anji Subhi di apartemen Gateway di Bandung pada 10 Desember 2021. Karena aksinya, tersangka dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ia terancam hukuman mati. B yang pertama ini, persangka AS mengenal korban dari aplikasi Mujer. Kemudian mereka bertemu. Terima kasih. Terima kasih.